ya nomor 4 wah memang pas sekali tadi dan yang akan dipanggil adalah nomor 4 kasih tahu piano assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mengucapin dulu selamat hari kebangkitan nasional terutama buat yang cewe-cewe karena buat yang cowok-cowok hampir tiap pagi kita bangkit secara nasional maksudnya mencari nafkah itu ya tapi semoga Indonesia itu menjadi lebih baik ya semoga Indonesia menjadi lebih baik karena pergaulan zaman sekarang itu ngeri coy malem-malem diancol orang pada pegangan tangan ciuman astagfirullahaladzim kok gak ngajak-ngajak astagfirullahaladzim ya Allah kayaknya saya itu waktu itu ya makanya ini mungkin karena film-film zaman sekarang film-film zaman sekarang itu banyak yang senonoh kayak waktu itu saya bilang makanya saya usul ya film-film itu dibuat dua versi 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 asli dan versi syariah jadi nanti misalnya film spider-man oh spider apa sih jennya datang ke rumah peter gitu kan peter ayo kita pengajian yang adegan ciumannya gitu kan yang adegan ciuman yang kebalik gitu tau ya yang adegan ciumannya itu jadi berubah gitu kan hei astagfirullahaladzim ngapain pada ciuman itu turun turun gantian dan kita tuh juga harus menghargai budaya kita budaya batik tapi kenapa ya budaya kita itu gak bisa disebarkan ke seluruh dunia budaya korea itu bisa disebarkan gitu kan contohnya apa kan dulu waktu masuk-masuk ke indonesia awal-awal gitu kan tau filmnya full host seharusnya kita juga tuh bisa menyebarkan itu kan kita bisa menyebarkan itu yaitu dengan cara batik kita disebarkan ke seluruh dunia dengan cara masukkan ke hal-hal yang terkenal di dunia misalnya batik masuk ke Spongebob jadi gini hei Patrick ayo kita kesunatan Doremon belum lagi ini ada nih apa misalnya transformer primenya kita kasih batik set wah kurapopo dan juga ya apa di Cina saya baru aja baca berita di Cina itu ternyata disana itu orang itu buat anjing menyerupai panda karena mereka itu suka panda akhirnya mereka mendandani anjing menyerupai panda kayak gini ini saya kasihan sama dia gimana kalo ini orang ini mengalami krisis identitas diri mau gonggong gitu kan guguk meong malah dan akhirnya dia juga kalo misalnya ketemu temen-temennya dia sedih gitu kan dia sedih dan akhirnya dia bernyanyi pendek banget ini ya dia bernyanyi gitu kan say something I'm giving up on you jangan mau tak mau seperti ini sekarang aku tidak mengerti aku panda atas seekor anjing and I give you hope of me rela 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 aku relakan bukasiti ya makasih tipsy ya inilah ya yang memang kamu sangat konsisten gitu ketika kamu dikasih tema bebas kamu betul-betul bebas 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 dan aku bingung benang merahnya gitu ya oke ya kita kasih oke lah makasih Mbak Femi ya inilah tipsy dengan segala kekuatan yang selalu konsisten aku setuju sama ini jadi kelihatan ini memang kamu memang akan bermain disitu dengan spontanitas seperti aku ngeliat beberapa beberapa punchline kamu garis bawahi dengan spontanitas itu gila-gilaan selalu oke namanya spontan tetapi kamu tetap memperkirakan tetap menulis disini aku akan spontan cadangan spontanitasnya ini 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 Ipsi terima kasih kompor gas teguh tangan sekali buat Ipsi için Ipsi Ipsi Terima kasih.